Intro Sebelum lanjut nonton video ini Jika kalian suka dengan channel Peguai Jalanan Silahkan kalian support kami dengan cara subscribe Dan klik tanda loncengnya Silahkan gunakan headset anda Untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih Selamat menonton Mbak menikah tahun 83 Dan kemudian ada perceraian di tahun 98 Itu juga tidak benar Ini apa pertanyaannya Itu yang Kalau mbak gak keberatan kami ingin klarifikasi Karena itu yang selama ini beredar Mbak menikah tahun 83, 15 tahun kemudian Tahun 98 Kami memang berpisah Ya udah titik itu Karena itu tidak perlu saya Dalam suatu rumah tangga Kita punya mbak ini Berpisah yang gak perlu diceritain ke orang-orang kan Jadi berpisah itu Kalau tidak keberatan boleh gak? Maksudnya apa? Kenapa kamu mau tau? Karena kan ada kemungkinan Nanti Pak Prabowo juga jadi presiden Ya kalau jadi presiden Ya gak apa-apa ya Alhamdulillah jadi presiden Titik Suharto adalah nama panggilan dari Siti Hediati Hariyadi Pada akhir-akhir ini selalu mendapat sorotan dari publik Karena memiliki hubungan kisah cinta dengan Prabowo Subianto Calon presiden Republik Indonesia Yang sudah menggenggam kemenangan besar pada konsistasi Pilpres tahun 2024 Air mata titik Suharto mungkin jarang terlihat oleh publik Namun dibalik air mata itu tersimpan kisah cinta sejati dan pengorbanan bersama Prabowo Subianto Mantan suaminya yang kini menjadi calon presiden Republik Indonesia Titik Suharto dan Prabowo Subianto yang menikah pada tahun 1983 Adalah pasangan yang serasi dan harmonis Namun cinta mereka tidak berjalan mulus Bukan akibat datangnya orang ketiga atau pertengkaran rumah tangga Akan tetapi kondisi politik yang berubah Akibat tuntutan mundurnya presiden Suharto Yang merupakan ayah dari titik sekaligus mertua Prabowo Subianto Pada tahun 1998 Saat Indonesia dilanda krisis politik dan ekonomi Hubungan mereka pun terancam dan dipaksa berpisah Karena kondisi politik tersebut Prabowo yang saat itu menjabat sebagai pangkostrat Dituduh terlibat dalam aksi penculikan aktivis dan rencana kudeta Prabowo kemudian memutuskan tinggal di Jordania untuk beberapa waktu Belakangan jagad media sosial dihebohkan dengan unggahan akun TikTok Safai Nayatul berjudul Air Mata Titik Suharto Tulisannya panjang, hampir 2000 kata Dan sesuai dengan buku-buku yang menceritakan tentang Prabowo dan Titik Suharto Walaupun panjang, namun tulisan itu masih nyaman dibaca Terutama bagi teman-teman yang ingin tahu lebih dalam Kisah Cinta Prabowo Titik dari sudut pandang Titik Suharto Maka silakan baca sendiri kontennya jika Anda penasaran Tapi jika kurang suka membaca Maka inilah video yang tepat untuk menyelami kisah tersebut Agar tidak terus berprasangka yang tidak baik Maka tontonlah video ini sampai selesai Agar kita bisa mendapatkan kisah yang seutuhnya Dan tentunya ada hikmah yang dapat kita ambil Dari sebuah kisah hidup dua orang insan manusia Yang masih hidup dan mewarnai perpolitikan Indonesia Beginilah kisah selengkapnya Semua wanita sama apa yang diharapkan pada calon suaminya Seorang pria yang dapat menjaga, melindungi, dan selalu mendampinginya setiap saat Tak peduli apakah wanita itu dari kalangan jelata maupun kalangan bangsawan Bukanlah seorang suami yang kerap berjibaku dengan lumpur, hutan, rawa-rawa Apalagi bermain dengan kematian Hal itu juga berlaku bagi putri kesayangan Suharto Siti Hediati Heriadi Seorang darah keturunan keraton yang selalu berbicara lembut Dan jauh dari kehidupan keras dan kasar Namun saat cinta datang Titi tak bisa mengelak memilih suami seorang prajurit Abri Taman Mini Indonesia Indah menjadi saksi Bersatunya dua keluarga, Suharto dan Sumitro ini Lalu kemudian, titik pun mulai merajut asa rumah tangganya Dengan angan indah dan bahagia hingga akhir hayat nanti Saat itu keadaan negara berjalan sangat berat Aksi GPK sangat mengancam stabilitas nasional Mereka bergerilia di hutan-hutan untuk siap menyerang pasukan Abri dengan senjata otomatis Buduhan tentara Republik Indonesia meregang nyawa dengan tubuh penuh luka peluru Pemerintah tak bisa tinggal diam Banyak pasukan keamanan Republik Indonesia yang telah mereka bunuh Prajurit Abri pun diterjunkan untuk mempertahankan teritorial tumpah darah Ibu Pertiwi Namun sayangnya, Presiden Suharto tak tebang pilih saat mengirim prajurit untuk berperang Bahkan suami dari putri kesayangannya Yang belum menghabiskan masa bulan madu pun Turut diterjunkan ke medan tempur Sebagai seorang prajurit Prabowo selalu siap saat ditugaskan mengabdi pada negara Namun tidak dengan titik Meski akhirnya harus pasrah dengan keadaan Terima kasih telah menonton! Saat Prabowo mengangkat tas Meninggalkan istri yang baru saja ia nikahi untuk bertempur Titik pun menangis Tak menyangka ayahnya begitu tega melepas menantunya Mengadu nyawa di medan pertempuran yang penuh hujan peluru Yang kapan-kapan saja siap mengenai tubuhnya Kenapa bukan yang lain? Itu yang ada di benak titik Seorang prajurit Abri siapapun dia harus siap membela negara Siap hidup di alam liar Siap mengadu jiwa Dan siap pulang hanya tinggal nama Demikian pesan yang sering didengar titik dari ayah kandungnya Titik sangat mengerti hal itu Namun air mata tetap mengalir Meski tak dapat mengubah keputusan ayahnya Dan tak dapat mengubah tekat baja Prabowo Dan tak dapat mengubah apapun Beratus malam putri Suharto tidur dalam kesendirian Dan selalu dihantui perasaan penuh khawatir yang mendalam Meski berada di kamar indah bak putri seorang raja Namun hatinya tak pernah terasa nyaman Karena bulir-bulir air mata titik kembali meleleh Dan membasahi bantal dan guling Malam-malamnya ia selalu di atas pembaringan yang empuk Gizi makanan yang terjamin Pakaian yang elok Sementara yang ada di pikirannya adalah Apa yang sedang terjadi pada suaminya di luar sana Apakah ia terluka? Ataukah baik-baik saja? Apakah masih hidup? Atau sudah mati? Tak ada makanan yang terasa enak di lidah Tak ada pemandangan yang terlihat indah di mata Tak ada hiburan yang membuat senang hati Yang ada di pikirannya saat itu hanyalah Prabowo suaminya Di tengah malam pekat gulita Titik sulit memenjamkan mata Pikirannya melayang jauh entah kemana Sementara di tempat yang jauh Prabowo bergulat dengan dinginnya cuaca malam Perihnya perut karena lapar Dengan kondisinya letih dan sangat lelah harus tidur di atas terumputan Dan bahkan tanah lumpur alam terbuka Tak ada yang bisa dilakukan titik kala itu Selain hanya merintih di dalam doa Dan memasrahkan suaminya kepada Allah SWT Sebagai seorang wanita Titik merasa ia telah diperlakukan tidak adil oleh ayahnya Lebih dari itu Titik bahkan merasa ia sedang tidak diperlakukan adil oleh negaranya Kenapa kebahagiaannya yang harus digadaikan untuk negara? Tidak bisakah seorang Soeharto menukar Prabowo dengan prajurit lain? Atau setidaknya memerintahkan suaminya pulang ke rumah barang sejenak? Titik rindu Titik kangen suami bapak Tangis titik di depan Soeharto kala itu Namun ayahnya dari dulu selalu hanya menjawab Sabar Nduk, sabar Ketidakadilan dirasa titik tidak hanya sampai di situ Hatinya sedih dan berkecamuk Ingin rasanya menjerit dan berteriak sekeras-kerasnya Sebagai seorang wanita Ujian yang dialaminya saat itu begitu berat Apalagi saat itu ia mulai hamil dan mengidam Ia ingin bercerita tetapi tak tahu harus bercerita kepada siapa Kemana suaminya saat ia ingin bermanja Kemana suaminya saat dirinya tergolek sakit Kemana suaminya saat ia mulai merasakan kehamilan Dimana suaminya saat ia mengidam Dimana Prabowo saat perutnya kerap mengalami kontraksi Dimana putra Sumitro itu Kala dirinya mulai memasuki masa melahirkan Dan dimana pria yang selalu mengaku cinta kepadanya itu Saat ia harus merawat dan mengasuh putranya sendiri Tanyakan kepada didit kecil yang selalu menunggu Ayahnya pulang di depan pintu Tanyakan pada titik seperti apa rasa deg-degan hati Ketika suaminya selalu berada di garis depan pada setiap pertempuran Tanyakan juga pada titik seberapa tegar dirinya Saat mendengar suaminya sempat berhari-hari hilang Di tengah pertempuran Dan saat Prabowo ditemukan dalam kondisi pingsan Dengan tubuh penuh semut dan ulat Prabowo selamat setelah saja nyaris tewas Titik sulit menjalani kehidupan normal Seperti saudari-saudarinya yang lain Ibu Tin Suharto yang telah dulu pernah mengalami Seperti apa yang dialami putrinya Mencoba menghiburnya seraya mengajarkan Bahwa cinta tak selamanya harus disisi Cinta tak selamanya harus mendampingi Cinta adalah mengabdi pada negeri Bahwa cinta adalah pengabdian Dan cinta adalah pengorbanan Meski harus berisiko tinggi dan menyakitkan hati Titik mencoba untuk belajar dari ibu kandungnya itu Tentang apa yang disebut dengan kalimat pengabdi pada ibu Pertiwi Kisah keluarga yang tak memperoleh kasih sayang Sempurna dari seorang suami dan ayah Hanya karena membela ideologi bangsa Kisah suami dan ayah yang lebih memilih tidur di hutan Makan dan rumputan dan dedaunan Meminum air mentah Dan lebih memilih tertembak mati di medan tempur Daripada sekedar membelai rambut anak dan istrinya Dengan kasih dan cinta Saat meledak peristiwa Mei tahun 1998 Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto Tiba-tiba dipersalahkan atas kasus yang tidak pernah ia lakukan Prabowo Subianto dituduh melakukan serangkaian pelanggaran HAM Pada kondisi dilema Keluarga Cendana menuduh dia adalah pengkhianat keluarga Cendana Dia harus diusir dan harus menceraikan Mbak Titik Sebagai wanita tak ada yang bisa dilakukan Titik pada masa itu Selain kembali harus menumpahkan air mata Putri Suharto ini tak berhenti menangis Suami yang sangat dicinta saat itu Tengah berada dalam kondisi terfitnah Dan ironisnya Keluarga besarnya tidak berpihak pada suaminya Posisi Prabowo saat itu sangat tidak menguntungkan Prabowo bersama sejumlah petinggi militer lain Yang telah mati-matian mempertahankan stabilitas keamanan Entah bagaimana ceritanya Justru menjadi di fitnah akan menggulingkan kekuasaan Suharto Alasannya karena Prabowo dekat dengan sejumlah tokoh reformis Semacam Amin Rais Sementara Titik tak dapat berbuat banyak Ia berada dalam kungkungan sebuah keluarga militerisme Yang notabene hanya tunduk pada satu perintah Dan si pemilik perintah adalah ayahnya sendiri Tak pernah terbayang seumur hidupnya Perjalanan rumah tangganya akan berakhir tragis sedemikian rupa Putranya Didit jelas akan sangat terpukul dengan apa yang terjadi pada ayahnya Dan apa yang ditakuti titik menjadi kenyataan Pada tanggal 20 Mei tahun 1998 Prabowo diusir dari cendana Sandiwara tragis sedang berlaku di negeri ini Prabowo di mata rekan militer Ia banyak didengki perwira tinggi karena memiliki segudang keajaiban prestasi Dan tentu saja beraliran putih Di mata Suharto yang tak lain adalah mertuanya Ia dituduh pengkhianat karena pro rakyat Sementara di mata rakyat Prabowo diklaim sebagai kaki tangan Suharto Sedangkan ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri Prabowo kala itu benar-benar berada dalam kondisi terjepit Setelah apa yang ia perbuat selama hidupnya untuk militer Dan setelah apa yang ia korbankan untuk rakyat Ini ia malah dikroyok beramai-ramai Yang tak dapat dipercaya adalah bagaimana sejumlah perwira tinggi Dengan tega hati menyebarkan isu kepada masyarakat Bahwa Prabowo Subianto adalah penanggung jawab dari seluruh rangkaian peristiwa Yang terjadi sepanjang Mei 1998 Sungguh itu adalah pembunuhan karakter yang sangat keji Tak hanya sampai di situ Dan ini menjadi bukti kejahatan fitnah Prabowo pun ditamatkan karirnya pada tanggal 25 Mei tahun 1998 Prabowo yang selama ini sudah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa dan negara Tiba-tiba harus mengalami ujian yang sangat-sangat pahit Dicopot dari seragam militer yang selama ini menjadi kebanggaannya Dipisahkan dari anak dan istrinya yang selama ini sangat disayanginya Dan dipojokkan oleh bangsanya yang selama ini sudah dibelanya Posisinya kala itu benar-benar hancur Sebagai seorang istri Titik Soeharto tahu saat itu suaminya hanya sebagai korban fitnah Tapi dia tak bisa berbuat banyak Lagi-lagi hanya air mata yang menjadi luapan perasaannya kala itu Dengan keikhlasan di bawah tekanan keluarga militer Mbak Titik tidak punya pilihan selain harus pasrah dengan keadaan Harus rela melepas lelaki yang selama ini sangat dicintainya Kabar duka itu pun terdengar oleh seorang sahabat Prabowo yang berada jauh di negeri Padang Pasir sana Putra mahkota Yordania Yaitu Pangeran Abdullah Ia mengajak Prabowo tinggal di negaranya Bagi Pangeran Abdullah A friend in need is a friend indeed Teman sejati ketika kesulitan Tidak ada pilihan lain bagi Prabowo selain harus menerima tawaran temannya itu Karena negara ini seperti sudah tidak menginginkannya lagi Dengan langkah berat pada bulan September tahun 1998 Ia terbang ke aman Yordania Di Yordania Prabowo diperlakukan sangat spesial Karena temannya Pangeran Abdullah itu Merupakan putra mahkota dari Raja Yordania Namun Prabowo menolak untuk dispesialkan Ia memilih diperlakukan biasa saja Hidup sederhana dan bepergian dengan taksi Di negara ini Prabowo mulai membangun lagi dirinya yang sudah jatuh ke titik terdalam Hal-hal berat yang telah menimpannya perlahan ia lupakan Prabowo diaman belajar bisnis Belajar bahasa Arab Dan dihargai oleh pangeran-pangeran Arab Pangeran Abdullah begitu senang terhadap Prabowo Sehingga Prabowo mendapat tawaran status keluarga negaraan Tak hanya itu Prabowo juga ditawarkan jabatan menjadi penasihat militer Yordania Akan tetapi tawaran itu ditolak oleh Prabowo Prabowo menyatakan bahwa dia adalah warga negara Indonesia Dan tak akan pernah berubah Prabowo juga membangun bisnis bersama adiknya Yang telah lama menggeluti dunia bisnis Yaitu Hashim Joyohadikusumo Berkali-kali Prabowo ingin kembali ke Indonesia Namun beberapa temannya melarang karena rentetan fitnah masih berseliweran Semuanya diarahkan ke Prabowo Perlahan tapi pasti Prabowo yang sudah jatuh ke tingkat terbawah perlahan bangkit Bangkit dan bangkit Dan kembali ke tanah air yang sangat dicintainya Walaupun pernah terjatuh Prabowo terus bangkit untuk terus berjuang bagi bangsanya Walaupun pernah di fitnah Disingkirkan Disudutkan Tetapi semangat patriot bagi bangsanya tak pernah pudar Seakan melupakan penderitaan yang telah dialaminya Ia terus berjuang untuk bangsanya Ia tidak pernah dendam Marah Dan sakit hati terhadap pihak-pihak yang selama ini memfitnah dan memusuhinya Secara pribadi Prabowo sudah kaya raya Punya usaha di mana-mana Punya sahabat dan teman para raja Capek-capek mau jadi presiden Indonesia Tapi mengapa dia capek-capek mau jadi presiden Indonesia Bayangkan usaha Prabowo untuk menjadi presiden Dia terpaksa berhadapan dengan semua musuhnya yang bersatu melawan dia Namun ia tidak peduli Dan tetap terus maju Walaupun seribu kali dihadang Di fitnah Dihina Di olok-olok Tidak peduli Dia tetap maju terus Ketika ditanya kenapa Prabowo ngotot ingin jadi presiden Jawabnya tegas Ia ingin mewujudkan Indonesia Raya Otak dan hatinya panas melihat Republik Indonesia tersiasiakan Konteks mewujudkan Indonesia Raya itu benar-benar menakutkan bagi musuh-musuh negara ini Karena semua orang tahu karakter Prabowo itu keras Satu kata dan perbuatan Konsekuen Tekad baja Tidak bisa disetir Jiwa patriotnya untuk NKRI sangat total Kini ia kembali maju menjadi calon presiden Orang-orang kembali bertanya Jika Prabowo jadi presiden Siapakah ibu negaranya Secara tegas jawabannya adalah titik Soeharto Tanda-tanda cinta sejati Prabowo dan titik itu nyata Dari mata titik Soeharto Cinta untuk Prabowo itu masih ada Begitu pula di mata Prabowo Hal itu sesuatu yang tak bisa dibohongi Cinta sejati mereka tak pernah terpisah karena jarak Tak pernah berubah karena waktu Dan tak akan hilang hanya karena ujian Mbak Diti adalah cinta pertama Cinta terakhir Sekaligus cinta sejati Prabowo Prabowo tidak pernah dekat dengan perempuan manapun sejak pisah Begitu pula titik Cinta mereka abadi Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo Ikhlasnya seperti apa Gus? Ya banyak lah Yang dia bikin itu menunjukkan betapa Dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia Yang lain tidak ikhlas? Ya Itulah sepenggal kisah air mata titik Soeharto Kisah ini adalah bukti dari kisah cinta sejati dan pengorbanan titik bersama Prabowo Mereka adalah contoh dari pasangan yang tidak mudah menyerah dan putus asa Bahkan mereka sudah menjadi inspirasi bagi banyak orang yang mengalami masalah dalam hubungan percintaan Mereka berdua sudah menunjukkan bahwa cinta tidak harus selalu bersama Tetapi bisa juga berjalan berdampingan Semoga sepenggal kisah air mata titik Soeharto ini Dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya Jika kalian suka dengan video ini silahkan berikan jempol ke atas Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat Maka bagikanlah untuk teman-teman anda yang lain Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton